Nama artis ini pernah sukses perankan tokoh culun penampilannya bikin pangling Inilah deretan artis yang sukses memberankan tokoh culun dalam sinetron Di dunia akting peran aktor maupun aktris tentunya dituntut untuk maksimal dalam memberankan suatu tokoh Akting para artis ini banyak terlihat natural Bahkan tidak jarang para penonton mengira itu karakter aslinya Ini juga yang sampai kesal dengan pemberan antagonis atau protagonis yang dinilainya bikin gregetan Banyak penonton larut dalam cerita yang disuguhkan Tentunya dengan akting para pemain yang memukau para artis dituntut untuk bisa membawakan karakter dari peran tersebut Banyak artis tanah air yang sukses memberankan tokoh culun Bahkan ada yang sampai dikenal karena karakternya Siapa saja mereka yuk kita simak video berikut ini Anjas Mara Anjas Mara pernah beraktif sebagai tokoh culun bernama Cecep dalam sinetron berjudul Si Cecep Tokoh Cecep digambarkan sebagai pria miskin baik hati namun memiliki keterbelakangan mental Karakter yang dibawakan ini terlihat natural Berkat aktingnya ini ia sampai dikenal sebagai Cecep hingga saat ini Meski sinetron Si Cecep tayang pada awal 2000-an namun karakter Cecep masih membekas Esa Sigit Aktor Esa Sigit pernah memainkan tokoh culun bernama Didit dalam sinetron Heart Serious Menjadi tokoh yang culun Didit kerap dikerjain teman-temannya Febi Rastanti Pada tahun 2013 lalu Febi Rastanti pernah memainkan tokoh culun bernama Sri Akamso Ia kala itu bermain dalam sinetron Diam-Diam Suka Akting yang sukses menghibur para penonton Tio Kuryan Tio Kuryan pernah memerankan tokoh culun bernama Yoyo dalam sinetron Si Yoyo Yoyo merupakan tokoh yang tampil sangat lucu Terlengkap dengan rambut mangkuk dan kecamata khas miliknya Sinetron ini populer di tahun 2003 silam Tokoh culun Yoyo sukses mencuri perhatian penonton Zoe Abbas Jackson Pesinetron Zoe Abbas Jackson pernah memerankan tokoh AA-nya di sinetron Cinta Tapi Benci Karakter AA-nya ditunjukkan sebagai mahasiswi culun Dan kemudian untuk mendukung aktingnya Zoe Abbas Jackson turut mengenakan kecamata bulat Zumi Zola Zumi Zola juga pernah memerankan tokoh culun bernama Mahmudin di sinetron Sinetron julunya pacarku Sinetron tersebut tayang pada tahun 2004 silam Namun kini Zumi Zola tak lagi aktif berakting ia memilih menjadi seorang politisi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton